Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman berjumpa kembali dengan Ninja Channel pada video kali ini kita akan membahas terkait radikal yang selama ini kita banyak mendengar dari pihak pemerintah ada orang yang terpapar radikalisme kemudian siapa yang disebut dengan radikal ini kadang menjadi pertanyaan publik nah teman-teman kalau kita merespon dari pihak pemerintah yang disebut radikal adalah mereka yang tidak mengakui adanya Pancasila kemudian undang-undang dasar 45 kemudian tidak mengakui NKRI, BNK itulah orang-orang yang disebut dengan radikal tetapi selama ini kita tidak pernah tahu siapa sebenarnya radikal atau siapa sebenarnya orang yang terpapar radikalisme jadi ini hanya semacam isu yang hari ini tidak diketahui siapa sebenarnya orang yang terpapar radikalisme itu nah teman-teman kemarin Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan bicara tentang radikalisme bahwa di Kementerian Keuangan ada yang terpapar radikalisme nah ini yang akan kita bahas tetapi sebelum lanjut silakan teman-teman tekan tombol subscribe dan tanda lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami ngeri Sri Mulyani akui radikalisme sudah masuk ke MENKU Menteri Keuangan Sri Mulyani kumpul bareng dengan para tokoh-tokoh nasional Indonesia mereka berkumpul dalam acara temu kebangsaan merawat semangat hidup berbangsa Menkopol hukam, Mahfud MD, dan Sekjen gerakan suluh kebangsaan Alisa Wahid pun ikut hadir dalam acara ini Isu kebangsaan akan menjadi topik diskusi para tokoh-tokoh ini Dalam acara ini Sri Mulyani menjadi salah satu pembicara kunci Dia diminta menceritakan peran rasa kebangsaan dalam tubuh Kemen Kiu Dalam ceritanya dia menyebut bahwa ada hal-hal yang lebih merelahkan dibanding mengurus keuangan negara Awalnya Sri Mulyani bercerita bahwa kementeriannya diinggapi banyak gerakan-gerakan religius yang eklusif Pegawai Kemen Kiu pun mulai terkotak-kotak Menjelang pemilu kemarin itu saya observasi di Kemen Kiu ada di bawah ketegangan bahwa saya menjadi visible keagamaannya mulai dari appearance menunjukkan identitas bahkan untuk beberapa dia mengkotak-kotak eklusif dan ada ketegangan cerita si Mulyani di hotel Aryuduta Tukutani Jakarta Pusat pada hari Kamis 19 Desember 2019 Bahkan dia sempat bercerita sering mendapatkan pesan yang menyebutkan bahwa Kemen Kiu mulai dimasuki gerakan radikal keagamaan dia menyatakan percakapan antara dia dan bawahnya menjadi kunci untuk memastikan Kemen Kiu tetap berbangsa dan terhindar dari gerakan radikalisme percakapan itu dilakukan lewat sebuah forum rapat pimpinan Kemen Kiu rapat itu dihadiri oleh eselon 1 dan 2 Kemen Kiu bagaimana cerita lengkapnya menurut Sri Mulyani Semenjak saya jadi main Kiu sering dapat WA bu tempat ibu ada yang radikal orang ngomong gini ada maksudnya kan apakah fitnah maka harus digelirkan atau ada asap ada apinya maka saya cari ada gak apinya disini ucap Sri Mulyani dalam konteks inilah kami buat conversation dalam sebuah rapat pimpinan usai pemilu saya ajak semua berbicara ujarnya dalam rapat pimpinan itu dia berdialog dengan bawahnya mengenai nilai-nilai kebangsaan dia meminta semua bawahnya bisa netral dalam segala hal mulai dari sikap politik sampai ke penampilan dalam forum itu pun menurutnya bawahnya banyak bicara dan terbuka perihal apa yang dirasakan mereka termasuk yang disebut Sri Mulyani terkena gerakan eksekusi keagamaan saya datangi mereka saya tanya kenapa kamu begini sampai di instagram juga memposting hal yang kurang bagus ini hak kamu saya gak masalah tapi kamu pejabat bahwa nama instansi gak fit gak pas kalau kayak gini kita harus netral kisah Sri Mulyani akhirnya ya semua terbuka itu jadi forum terbuka semua boleh bicara bergantian saya juga minta jangan ada rekaman jadi it's safe place untuk bercerita ungkapnya saking panjangnya pertemuan yang dilakukan berakhir hingga tengah malam dan membuatnya lelah di momen itulah dia berbicara mengurus nilai kebangsaan bahwanya lebih berat dibanding mengurus keuangan negara energi saya terkurat habis mengurusin hal ini capek ini lebih susah daripada mengurusi keuangan negara sampai jam 12 itu lebih saya buka conversation sama mereka ucap Sri Mulyani itulah teman-teman cerita dari Sri Mulyani bahwa ada radikalisme yang masuk ke Kemenkyu tetapi Sri Mulyani menyelesaikan dengan cara berbicara baik-baik dengan bawahnya di kementerian keuangan kemudian teman-teman berita yang kedua juga penting untuk kita simak soal info dari Sri Mulyani Bin mengatakan orang radikal di Kemenkyu perlu dibina Menteri Keuangan Sri Mulyani mengakui paham radikalisme sudah masuk ke intansi yang dipimpinnya Badan Intelijen Negara Bin mengatakan pegawai yang terpapar itu harus segera dilakukan pembinaan ya karena ini pernyataan dari menteri menteri pasti punya data dari itu ujar Direktur Komunikasi dan Informasi Bin Wawan Purwanto di Geraha Uku Mene Jalan Salimba Jakarta Pusat pada Jumat 20 Desember 2019 Pembinaan jelas suawan perlu dilakukan oleh intansi tersebut bisa saja menurutnya pegawai yang terpapar itu ditegur atau dengan hukuman lainnya bagi yang sudah terpaparkan perlu pembinaan nah pembinaan itu dilakukan oleh atasannya dari inspektorat ada juga sistem administrasi di sana yang dilakukan teguran atau hukuman administrasi lainnya sampai kepada hukuman yang berat ini semua merupakan kewajiban dari masing-masing unit seusai tupoksi melakukan suatu perbaikan lanjutnya Wawan tidak menyebut pasti sejauh mana paham radikalisme masuk ke kementerian keuangan namun dia memastikan bin dan lembaga terkait terus melakukan pendeteksian dini dan mencegah radikalisme di seluruh intansi ya kita kan tentu ada yang seperti ini dan memang harus melakukan upaya pendeteksian jadi pencegahan dini terus dilakukan hampir di seluruh kementerian kita lakukan intinya mencegah lebih baik daripada mengubati kita ingin yang sudah terpapar kembali normal katanya nah kita mencoba untuk bagaimana membuat mereka yang sudah terpapar bisa menjadi kembali minimal menjadi netral syukur-syukur menjadi sepenuhnya mendukung NKRI dan ideologi bangsa ini nah ini tugas kita bersama lanjut wawan sebelumnya Sri Mulyani menyampaikan hal tersebut di acara gerakan suluh kebangsaan Sri Mulyani yang menjadi pembicara kunci saat itu bercerita kalau dirinya sering mendapatkan pesan yang menyebutkan bahwa kementerian keuangan mulai dimasuki gerakan radikal keagamaan dia menyatakan percakapan antara dia dan bawannya menjadi kunci untuk memastikan kementerian keuangan tetap berbangsa dan terhindar dari gerakan radikalisme semenjak saya jadi menteri keuangan sering dapat WA bu tempat ibu ada yang radikal orang ngomong gini ada maksud nya kan apakah fitnah maka harus dikelirkan atau ada asap ada apinya maka saya cari ada gak apinya disini cerita Sri Mulyani di hotel area duta Tugutani Jakarta Pusat pada hari kami 19 Desember 2019 dalam konteks inilah kami buat conversation dalam sebuah rapat pimpinan usai pemilu saya ajak semua berbicara ujar Sri Mulyani itulah teman-teman terkait radikalisme yang telah disampaikan oleh Ibu Sri Mulyani bahwa di Kemenku ini ada orang yang sudah terpapar radikalisme dan saya sebenarnya ini juga bertanya siapa yang disebut orang yang terpapar radikalisme itu jadi isu yang berkembang selama ini kan kelompok-kelompok yang terpapar radikalisme tetapi tidak dirunjukkan siapa sih sebenarnya orang yang terpapar radikalisme itu ini yang sebenarnya perlu kejelasan dari pihak orang-orang yang menuduh atau menduga siapa-siapa yang terpapar radikalisme tetapi jelas nyata teman-teman bahwa isu itu atau kabar itu sudah banyak orang tahu siapa yang mengatakan orang-orang yang terpapar radikalisme tetapi tidak bisa menunjukkan siapa sih sebenarnya orang yang terpapar radikalisme itu nah kami hanya mengabarkan dan teman-teman yang bisa menilainya terakhir teman-teman jangan lupa untuk tetap like subscribe dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi sukses selalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih